Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota dan Pasar melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional. Ya, sidak dilakukan untuk memantau kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi usai kenaikan harga PPM. Pasar Badung dan Pasar yang menjadi pasar tradisional terbesar di Bali menjadi sasaran utama sidak. Petugas mencatat berbagai komoditas yang naik signifikan seperti cabai dan sayuran. Harga cabai yang sebelumnya 15.000 rupiah kini menjadi 50.000 rupiah per kilogram. Sementara harga sayuran juga rata-rata naik dua kali lipat dari harga normal. Namun untuk harga daging seperti daging sapi tercatat masih stabil. Kepala Bidang Kerjasama dan Perlindungan di Sperindak Kota dan Pasar, Jarot Agung Ishawa Yudi, mengatakan bahwa tujuan sidak ini untuk mencegah spekulasi harga oleh pedagang. Para pedagang diminta tidak memanfaatkan situasi kenaikan harga BPM dan mencari keuntungan dengan cara tidak wajar.